Pemirsa Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online Polri mengamankan tujuh tersangka terkait kasus judi online dalam penangkapan ini. Polisi menyita sejumlah barang bukti, salah satunya berupa uang tunai, senilai lebih dari 70 miliar rupiah. 6 orang warga negara Indonesia dan 1 warga negara asing yang diduga bos judi online diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Satgas Judi Online Polri. Satgas Judi Online Polri ini juga menyita sejumlah barang bukti, seperti uang tunai hingga 70 miliar rupiah usai membongkar kasus judi online slot 8278. Wakil Gepala Bareksrim Polri yang juga merupakan wakas Satgas Judi Online, Irjen Pol Asep Edi Soheri menjelaskan, slot 8278 merupakan situs perjudian online berskala internasional yang memiliki jumlah pemain lebih dari 85 ribu orang Indonesia. Selain uang tunai, Satgas Judi Online juga menyita sejumlah barang bukti lainnya, seperti laptop, ponsel, hingga 2 unit mobil. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2024, kami telah mengungkap perkara judi online situs slot 82-78. Dan saat itu kami menangkap 7 orang tersangka, yang terdiri dari 1 orang warga negara asing dan 6 orang warga negara Indonesia dengan omset miliaran rupiah. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa situs slot 82-78 merupakan situs judi online berskala internasional. Yang jaringannya dikenalikan oleh warga negara China dan memiliki jumlah pemain lebih dari 85 ribu orang di Indonesia dengan server yang berlokasi di luar negeri. Ada pun situs slot 82-78 ini dipromosikan melalui berbagai situs dalam media sosial, termasuk pada grup telegram. Selain itu, situs ini juga memberikan fasilitas untuk melakukan deposit dengan saldo minimal 10 ribu rupiah, tanpa harus melakukan registrasi email dan nomor handphone. Oleh karena itu, banyak orang yang tertarik untuk mengakses situs tersebut. Pengungkapan jaringan judi online ini merupakan komitmen Polri dalam melaksanakan program kerja Astagita yang bertujuan memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Serta meningkatkan upaya penjagaan dan pemberatasan korupsi, perjudian, narkoba, dan penyelundupan. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Dede Rudi, Ainyus, melaporkan.